Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, untuk materi hari ini ada di LMS, yaitu file dan directory. Ini tadi baru saja saya update, jadi yang sudah buka filenya di download lagi saja. Nah, pastikan tahunnya sudah berubah, 2021. Nanti servernya beda di tugas ini. Di sini. Oke, kita mulai saja ya. Kita lebih explore perintah-perintah yang ada di Linux untuk file dan directory, untuk operasi file dan directory. Yang pertama ada perintah file. Nah, ini untuk menentukan jenis file. Jadi, file kemudian nama filenya. Jadi, saya ada file misalnya count.c file, kemudian nama filenya. Apalagi misalnya file, di slash bin ada apa saja nih? Ini misalnya, ini file binary. Jadi, file kemudian ini filenya ada di slash bin slash les. Ini nama program. nama programnya les. Kita lihat. Ini ada tipenya untuk executable di Linux namanya ELF. E-nya apa ya? Extended Linux format, kalau tidak salah ELF. Kemudian programnya 64 bit. kemudian share object. Jadi, dia memerlukan library DC yang berjalan. Kemudian dan seterusnya. Ini arsitektur, versinya, versi binarinya. Kemudian dia dynamic keliling. Kemudian, dah, itu saja. Ini sudah informasi ada build-nya juga, build ID. strip. Ini contoh untuk file exe. Kemudian contoh lagi, saya punya apa lagi ya? Setelahnya .bb ini file... SQLite kalau nggak salah? Bukan ya. Oke, saya nggak punya banyak contoh nih di sini. Cuma ada .c. Kemudian executable yang warna hijau ini bisa di executable, bisa dijalankan. Kita coba. Yang kemarin compile fork. Ini juga sama. Tipenya ELF 64 bit. Apa lagi? Misalnya, saya punya zip file di public.tml. Tepatnya adalah Java Archive. Ya, coba aja. Kalau di server nih, saya file-nya sedikit. Jadi, nggak bisa mencontohkan banyak. Jadi, file. Kemudian, nama file-nya. Directory bisa nggak? Nah, bisa. Directory. Terus, coba di index.html. So far www.html.index. Tipenya, dokumen.html. Oke. Terus, lanjut. PwD untuk mencetak directory sekarang. Jadi, untuk mengetahui sekarang ada di mana, itu PwD. Print Working Directory. Nah, saya sekarang ada di home. Home user ya. Jadi, slash home slash nama usernya. Jadi, kalau saya sebut home itu folder home milik user tertentu. Kalau slash home itu folder home untuk semuanya. Jadi, kira-kira-kira slash home kemudian slash nama user. Kalau mau tahu di sistemnya ada siapa saja usernya bisa di ls. Bisa di list directory slash home. Ini usernya nih yang terdaftar di sistem. Saya ingin nanya. Far www.html. Tidak ada di akun. Adanya di far nih. Jadi, far www itu directory untuk htdocs. kalau di Windows itu ada exam kan. Ada htdocs untuk menaruh aplikasi web. Taruh di situ. Ini ada di folder far. Ya, gitu deh. Poin yang taruh di sini. Nanti kalau untuk tiap user ada sendiri. Nanti untuk tugasnya kita buat directory web root untuk tiap user. Kalau yang slash far slash www ini untuk global. Untuk di sistemnya. Oke, pwd print working directory. Sebenarnya di prom sudah ada nih. Yang tanda tilde ini simbol untuk folder home. Jadi, slash home slash nama usernya. Itu folder home. Directory home. Untuk di Ubuntu nih sudah disediakan promnya. Tapi kalau kalian megang router misalnya biasanya promnya minimal. Jadi, cuma dolar gitu aja. Untuk memastikan sekarang ada di mana pakai pwd. Kalau di sini nggak perlu dibuntuh. Karena misalnya saya pindah ke directory tadi. Far www misalnya. Udah tahu nih sekarang di mana. Di promnya sudah dicetak. Tapi untuk device tertentu mungkin tidak dicetak promnya. Ini nggak ada. Cuma dolar aja. Jadi, untuk memastikan sekarang ada di mana. Pakai perintah pwd. Print working directory. Detailnya bisa dilihat di manual. Apa aja opsinya. Nah, jarang pakai opsi sih. Cuma pwd gitu aja. Oke, lanjut. Kemudian cd untuk change directory. Mengganti directory. Jadi, cd kemudian nama directory-nya. Kalau tanpa parameter berarti defaultnya itu change directory ke home. Home user tersebut. Misalnya kayak tadi cd. Slash far slash cw ini pindah directory. Ada lagi lokasi relatif. Jadi, kita bisa cd kemudian langsung nama directory-nya. Misalnya di sini ada directory HTML. Ini relatif nih. Relatif dari sekarang berada. Jadi, ada path absolute. Kalau absolute itu mulainya dari paling atas. Yaitu ada slash-nya. Jadi, dari slash far www gitu. Ini absolute. Kalau nggak ada slash di awal berarti ini relatif. Berarti dari posisi sekarang dia masuk ke dalam lagi. Ke folder HTML. Kalau mau keluar gimana? Ya, bisa pakai absolute. Kalau keluar dari HTML kan ke far www. Kayak gini. Ini jarang. Kalau mau keluar dari folder HTML. Mau ke atasnya. Pakai simbol titik dua kali. Kayak gini. Cd titik-titik. Berarti itu naik ke atas. Ke parent. Ini yang path relatif untuk parent. Kalau mau naik ke atas-keatasnya lagi. Ya, tinggal dipisahkan dengan slash. Titik-titik. Slash. Titik-titik. Nanti dia ke folder slash. Ke folder directory root. Gitu. Kemudian ada lagi titik. Cd titik. Nah, titik ini simbol untuk directory sekarang. Ya, nggak ngaruh sih. Jadi, kayak pindah ke directory itu juga. Ini dipakai kalau mau menjalankan executable. Menjalankan program. Terus, cd saja tanpa parameter. Itu pindah ke directory home. Simbolnya tilde. Yang titik tadi dipakai untuk menjalankan program. Jadi, misalnya saya punya program count tadi, titik. Itu di directory ini. Saya menjalankan program count. Nah, gitu. Jadi, titik ini artinya directory saat ini. Kenapa harus pakai titik? Karena program saya nggak ada di path. Nggak akan dikenali. Kalau saya panggil count gini aja. Dia akan mencari di path. Cari di slash bin. Cari di slash usr slash bin. Ternyata nggak ada. Yaudah, error. Makanya kalau kita ingin menjalankan program kita sendiri. Yang ada di directory yang sama. Pakai titik ini. Di depan titik. Directory sekarang. Kemudian slash. Kemudian nama programnya. Ini yang path relatif. Pakai titik. Bisa juga menjalankannya pakai path absolute. Jadi, dari awal. Tanya ada di slash home. Slash nama saya. User. Nama programnya. Nah, gitu. Untuk menjalankan program yang tidak ada di path. Path apa sih? Path itu tempat penyimpanan. program yang ini. Di sini. Jadi, kita bisa langsung. Panggil nama programnya saja. Nggak usah pakai nama lengkapnya. Lest itu bisa langsung kita panggil. Lengkapnya kan tadi slash bin. Slash flash. Gitu. Jadi, kalau udah di path. Itu kita bisa panggil namanya. Nggak usah path lengkap. Absolute kayak gini. Atau path yang relatif seperti ini. Oke. Itu untuk. Tadi mau kasih apa ya. CD. Ada pertanyaan. Ini ada simbolnya nih. Titik dua kali berarti ke parent. Titik satu berarti directory sekarang. Kemudian CD tanpa parameter berarti balik ke home. Akses IP apa nih. Kalau kita pakai VPN IPB. Berarti kan dapat IP IPB. Gitu. Yang pakai VPN IPB. Jadi, bisa akses langsung ke server pakai IP private. Jadi, kan virtual private network kan. VPN ini. Jadi, setelah terhubung ke VPN. Kita mendapatkan alamat IP yang private. Untuk jaringan IPB. Jadi, kita bisa menghubungi server yang ini. R1. Pakai. SSH. Ke alamat IPnya langsung. Tutorial VPN. VPN IPB. Nggak tahu. Buat mahasiswa bisa nggak? Ya, tutorialnya ini tutorialnya. Dan otaknya VPN. Install. Terus unduh profil ini. Unduh profil ini. Atau mahasiswa. Untuk unduh ini hanya bisa di jaringan IPB. Jadi, pas unduh konfigurasinya harus dari kampus dulu. Ini nggak muncul dari saya. Yang ini harus dari kampus katanya. Kalau dari luar nggak muncul. Masih bisa atau nggak? Kalau dosen masih bisa sih. Terakhir, coba masih bisa. Kalau untuk mahasiswa, nggak tahu masih bisa atau nggak. Nah, nggak punya akun mahasiswa. Oke, lanjut ya. Kemudian, ls untuk menampilkan isi directory. Ls ini opsinya banyak. Hanya ada opsi A untuk menampilkan semua. Termasuk hidden file. Kemudian min L untuk menampilkan format panjang. Jadi, biasanya yang ditampilkan cuma nama file. Untuk lebih lengkapnya pakai min L. Kemudian bisa ditambah min H. Untuk format ukuran yang human readable. Lebih mudah dibaca. Nggak cuma angka saja. Kemudian min E untuk mencetak inode. Inode ini ID file. Jadi, tiap file itu punya ID. Kalau di Unix, namanya ID-nya. Index node. Bukan Apple nih ya. Sengah yang depannya. Terus, jadi ls. Kemudian opsi. Optional nih. Kemudian bisa nama file atau nama directory. Kalau kosong, berarti yang di list adalah isi directory sekarang. DLS ini. Karena nggak ada parameter, berarti yang di list adalah isi directory sekarang saat ini. Sama dengan ls. Kemudian opsinya dls-min A. Nah, untuk min A hidden file ditampilkan juga. Jadi, yang depannya titik ini hidden file. Biasanya untuk menyimpan konfigurasi. Ya, ya titik konfig dan seterusnya. Kalau ls biasa, hidden filenya nggak dimunculkan. Ini aja. Terus, ls.min A untuk format panjang. Jadi, ada permission. RWX ini permission. Jadi, bisa read, write, atau execute untuk tiga jenis user. User, user kita, user group, sama orang lain. Jadi, tiga permission, tiga user. Totalnya ada sembilan, sembilan bit. Kemudian yang paling depan ini tipe filenya. Kalau strip berarti file biasa. Kalau D berarti directory. Kalau ada L berarti link. Oke, kemudian apalagi ini. Ini 1, 2, 1, 1, 1, ini jumlah link. Kita lewat aja pas ya. Kemudian ini nama pemiliknya. Nama user pemiliknya. Ini nama group, pemilik file. Biasanya sama. Kemudian ini ukuran file. Nah, ini yang susah dibaca kan. Nanti bisa pakai opsi min H. Kemudian ini waktu terakhir dibuat. Terakhir diakses apa dibuat ya. Ini tergantung settingan sih. Biasanya waktu dibuatnya ini. Kemudian nama filenya. Nah, itu yang opsi panjang. Kemudian bisa ditambahkan opsi min H. Untuk ukuran nih. Ukuran file kan susah dibaca. Bisa ditambahkan ls min L, min H. Bisa kayak gini. Ini ukurannya udah ada satuannya. Ini 8,5 kilobyte. 4 kilobyte dan seterusnya. Jadi penulisannya bisa dua ya. Kayak gini. Ls min L terus spasi min H. Bisa digabung. Seperti ini. Ls min LH. Untuk opsi pendek bisa digabung. Karena opsi pendek kan tiap opsi satu huruf. Berarti ya bisa digabung lah. Bisa dimengerti. Jadi yang tadi ls min A LH gak bisa. Jadi all kemudian L-nya long format. Hanya human readable. Oke, kemudian lanjut touch untuk mengupdate waktu akses dan modif suatu file. Kalau file-nya belum ada berarti buat file baru. File kosong. Ini buat apa ya? Touch ini. Misalnya ls saya punya file. Jadi count. C. Ini yang format panjangnya. Oke. Min L. Akhir disentuh September 27. Coba saya touch. Untuk mengupdate waktunya. Terus di Ls lagi. Nah ini. Untuk mengupdate waktu akses atau waktu modif. Untuk pakai touch. Kalau filenya belum ada dia gak akan error. Tapi dia akan membuat file baru. Dengan nama yang disebutkan. Misalnya. Saya ingin bikin file B. Louch B gini. File B kan gak ada. Berarti dia buat baru. Ls. Nah buat baru dengan ukuran kosong. File kosong. Oke lanjut. Mkdir untuk membuat directory. Untuk membuat file kosong. Tadi bisa pakai touch. Untuk membuat directory baru pakai mkdir make directory. Jadi mkdir kemudian nama directory-nya. Coba ls. Ini ada directory baru. Yesenya new folder gitu kan. Kalau di file manager. Oke. Kemudian bisa membuat hirarki. Jadi. Directory. Kemudian di dalamnya ada lagi. Ada lagi. Itu memakai minpay. Misalnya saya ingin bikin directory. Jadi yang new sudah kan ya. Ini. Ini udah ada. Kemudian saya mau bikin directory. Di dalamnya new. Direktory A. B. Kemudian C. Nah ini gak bisa karena directory A belum dibuat. Jadi directory. A. Kemudian B belum dibuat. Makanya tidak bisa membuat directory C. Caranya adalah bikin dulu satu-satu. Kayak gini. New A. Kemudian new B. Kemudian baru bisa bikin new A, B, C. Ini kalau di tree. Ada tree gak ya? Ada. Tree untuk menampilkan pohon directory. Jadi ada directory new kemudian A, B, kemudian dalamnya ada lagi C. Nah karena lama jadi harus satu-satu. Kita bisa pakai minpay. Jadi saya ingin directory baru namanya new B, A, L. Ini. Kalau biasanya kan harus bikin directory J dulu baru K, baru bisa bikin L. Nah kita bisa sekaligus pakai opsi minpay. Minpay untuk opsi parent. Jadi kalau parentnya belum ada itu otomatis akan dibuat. Oke jadi gak ada error. Dan directorynya akan dibikin tiga directory baru. D, K, L. Oke silahkan untuk ngecek pakai tree. Atau pakai disini kan ada file manager nih. Semacam file manager. Oke ini mana ya? Nah di bawah. Di home. Kemudian. Ini harus di refresh ya nih ya. Nah. A, B, C. Ini gak ada hierarkinya sih. Hierarkinya di atas ini. New A, B, C. Oke itu untuk ngecek bisa pakai file manager di RStudio. Atau pakai program tree. Untuk menampilkan pohon directory. Oke. Kemudian untuk operasi file ada copy. CP. Jadi sintaksnya harus ada dua ya. Jadi parameternya harus ada dua. CP sumber. Kemudian tujuan. Di copy sumber ke tujuan. Opsinya bisa min R, recursive untuk meng-copy directory. Jadi kalau mau copy directory harus pakai min R. Kemudian main F ini untuk force. Jadi jika ada file yang namanya sama akan langsung di override. Terus min I ini yang paling lama nih. Setiap file yang konflik akan ditanyakan, dikonfirmasi. Oke. Kemudian sintaksnya ada dua. Jadi CP. Kemudian sumber tujuan. Sintaks yang kedua adalah CP. Nah ini kalau sumbernya banyak. Ini bisa lebih dari satu parameter. Tapi tujuannya di satu. Ini tujuannya terakhir itu tujuan. Cuma satu. Bisa di satu tujuan. Jadi jangan bingung kalau CP kemudian parameternya ada tiga. Berarti yang dua di depan itu sumber yang akan disalin. Kemudian yang parameter paling belakang itu tujuan. Berupa directory. Oke. Contoh. Oke saya bikin file dulu. Ada new.txt. Kemudian saya copy di sini juga. New.txt. Jadi new2.txt. Ini sintaksnya gini. Jadi CP. Kemudian sumber. Ini nama file yang sudah ada. Kemudian nama file yang baru. Nah. Cek pakai ls. Kemudian kalau mau copy file dari luar. Ya. Langsung aja dari luar le. Eh. CP. Ini mau copy file index. di var. www.html. Ini mau copy di sini. Berikan nama baru. Misalnya namanya sama. Seperti ini. Eh. Ter-copy. Bisa juga pakai path relative. Jadi bisa gini juga nih. PP. nama filenya. File sumber. Kemudian copy ke sini. Titik tuh ke sini. Nah. Sama dengan yang di atas ini. Ini. Lebih singkat. Nama filenya nanti sama. Kalau tujuannya ke directory. Nama filenya tetap. Yang nama file yang terakhir ini. Index.html. Oke. Kemudian kalau mau copy. Ke directory. PP. Misalnya new. Kemudian new 2. Ini ada dua file yang mau kita copy. Kemudian tujuannya di folder A misalnya. Berarti kayak gini nih. CP. Kemudian. Yang di depan itu sumbernya. Yang akan disalin. Yang paling belakang adalah directory tujuan. Ini harus directory nih. Kan gak mungkin ini file juga. Kayak gini kan bingung juga nih. Maksudnya gimana. Apakah mau digabung atau gimana. Jadi. Untuk. Sumber yang banyak. Itu tujuannya berupa directory. Oke. Kita cek pakai tree. Jadi. New. New 2. Ada di luar. Kemudian kita copy ke folder A. Sudah masuk ke sini. Salinannya. Kemudian untuk meng-copy directory harus pakai min R. Jadi. Recursive directory seisinya. Jadi. Misalnya saya meng-copy directory A. CP. Recursive directory A. Nah ini khusus kalau sumbernya directory. Kalau sumbernya file ya. Ngapain juga recursive kan. Karena file cuma satu itu. Kalau directory kan punya hirarki di bawahnya. Sekarang saya copy ke. Kasih nama apa ya. A. Copy gitu aja. Nah nanti akan bikin directory baru. Namanya A. Copy. Yang A. Kemudian di-copy saya isinya. Yang di sini nih. Sama. Oke. Oke. Itu untuk CP. Kemudian selain CP. Satunya adalah MV. MV untuk memindahkan. Kalau CP menyalin. Kalau MV memindahkan. Jadi file yang asli akan pindah. Sintaksnya sama. Jadi MV kemudian source destination. Kalau di lokasi yang sama. Berarti sama dengan mengganti nama. Rename. Ini enggak pindah tapi cuma di-rename aja. Misalnya. Kan tadi ada folder J. Nah kalau mau di-rename tinggal gini aja. MV. Yang J jadi misalnya Y. Bingung enggak nih. Cek paketri. Yang folder J jadi Y. Terus misalnya saya mau pindahkan index.html ke dalam directory Y. Berarti MV. Index.html masuk ke directory Y. Nah ada masuk ke sini. MV untuk memindahkan. Kalau dalam directory yang sama itu sama dengan rename. Misalnya MV. New.txt. Ini kan disini ada new.txt nih. Terus. Kalau mau pindahkan berarti directory. Kayak gini. Pindahkan ke Y. Kalau nama file. Berarti. File dengan nama file berarti di-rename. Misalnya baru.txt. Kemudian RM untuk menghapus. Nah bisa menghapus file. RM biasa. Bisa menghapus directory. Pakai recursive main R. Jadi hapus directory seisinya. Contohnya saya mau menghapus yang new 2. Berarti RM. Ini dulu ya. Ini saya ls dulu. RM. New 2. Kayak gitu. Tapi hati-hati pakai RM. Karena nggak bisa di-restore lagi. Dia nggak punya recycle bin. Jadi hati-hati pakai RM. Kecuali kalau kalian menghapusnya dari file manager. File manager punya trash. File manager bawaan dari GUI-nya. Kalau langsung di terminal. Ini RM nggak bisa di-embalikan lagi. Bisa sih. Tapi pakai aplikasi khusus untuk restore. Ya bisa di-restore bisa nggak. Tergantung ketimpa file lain atau nggak. Oke kita cek lagi pakai tree. Yang new 2 di folder utama udah terhapus. Kemudian untuk menghapus directory. Misalnya saya mau menghapus A copy. Itu pakai RM juga. Jadi. Seperti ini. Saya mau hapus directory A copy. Pakai RM. Recursive. Copy. Di recursive itu satu directory seisinya. Ini kemarin ada yang nanya. RM. Min R itu recursive. F itu force. Slash itu root. Jadi directory root. Nanti kalau dijalankan. Semua file akan terhapus. Di sistem. Ini harus sudo nih. Silahkan coba. Coba di virtual aja nih. Masih bisa atau nggak. Oke. Terus. Kita lanjut. RMdir. Menghapus directory. Tapi syaratnya harus kosong dulu. Directory-nya harus kosong. Ini jarang dipakai karena. Ya gitu. Harus mengosongkan directory-nya lebih dahulu. Jadi untuk menghapus directory biasanya pakai RM dan main R. Tapi hati-hati. Karena nggak bisa dikembalikan. Oke. Kemudian tree untuk menampilkan isi directory dalam format pohon. Yang gini. Tree. Kemudian kalau tidak ada opsinya berarti defaultnya directory saat ini. Seperti ini. Kemudian opsinya bisa diatur level kedalaman pakai min L. Kalau directory-nya isinya banyak. Itu kan sampai panjang tuh. Misalnya kita mau tree-nya sampai dua level pakai opsi min L. Benar nggak nih? Dua level. Oh, satu, dua. Iya kan? C-nya nggak kelihatan. Atau mau satu level kayak ini. Nah. Di directory ini ada directory A, file baru .txt, dan directory Y. Cuma sampai satu level aja tree-nya. Kemudian min H ini untuk menampilkan ukuran file yang human readable. Tambahkan min H. Nanti ada kayak kurung siku gini. Ukuran file. Nah directory ini pasti 4 kilobyte. Karena satu, apa ya. Satu blok di hard disk itu 4 kilobyte. Sejauhnya kalau isi directory-nya banyak. Nanti bisa nambah lagi 8 kilobyte misalnya. Jadi directory itu ya file, tapi dia menyimpan nama file yang lain. Nama file biasa yang lain. Itu directory di Linux. Oke. Kemudian tadi ada istilah .file. Ini untuk membuat hidden file. Biasanya untuk file konfigurasi. Agar tidak memenuhi file manager. Jadi kalau di ls itu tidak bikin penuh. Ini di directory new saya buat file baru. Nah, untuk hidden file awalnya pakai titik. Awalnya titik secret. Kalau di ls biasa tidak akan kelihatan. Terus ls main A. Baru kelihatan yang hidden file-nya. Jadi ada ini yang secret tadi. Kemudian ada directory ini. Directory. Yaitu directory parent. Titik-titikan ke atas. Dan titik directory saat ini. Jadi ini kayak rekursif bisa nih. Kayak gimana ya. Ls titik-titik-titik-titik. Ini tidak akan kemana-mana kan. Ya, file yang itu juga. Karena di directory yang sekarang. Oke. .file. Kemudian untuk simbolnya ada tilde. Directory home. Kemudian titik directory saat ini. Titik 2. Titik 2 kali. Itu directory parent. Kemudian slash itu directory root yang paling atas. Kemudian path ada dua macam. Path absolute. Dimulai dari slash. Dari root. Jadi nulisnya lengkap. Kemudian path relative. Itu dimulai dari posisi sekarang. Contohnya. Contohnya. Oke. Kalau saya mau nge-list file. Apa ya. y-index.html itu bisa pakai dua path. Yang paling pendek kan pakai relatif dari posisi sekarang. Itu ada di folder y-index. Nah ini. Sudah ketemu nih. Atau bisa pakai yang absolute. Kalau absolute itu yang panjang. Dari root. Dari awal. Jadi. Ada di home. Home saya. Kemudian masuk ke directory new. Kemudian y. Baru dapat index.html. Ini path relative. Jadi. Relatif terhadap posisi sekarang. Nggak dari root. Kemudian ini path absolute. Nah path absolute ini dari root. Ini selalu sama kayak gini nih. Kalau relative kan tergantung posisi kita di mana. Biasanya untuk script. Biar flexible itu pakai yang. Iya tergantung sih. Mau pakai absolute atau relative. Tergantung file-nya file global. Atau file yang ada di masing-masing user. Kalau file global biasanya pakai yang absolute. Kalau file di masing-masing user. Kan nanti directory usernya beda-beda. Kita pakai file dengan path relative. Oke. Gampangnya itu aja. Kalau absolute. Awalnya ada slash. Kalau relative berarti. Nggak ada slash-nya. Untuk latihan. Silakan di sini. Ada juga di. Sama linknya. Latihan yang di sini. New LMS. Nanti untuk ujian praktikum. Tipe soalnya sama kayak gini. Misalnya perintahnya buat directory. Nanti kalian mengetikan perintahnya apa. Untuk membuat directory. Dan seterusnya. Kemudian untuk tugasnya. Nanti aja ya. Kita lewat dulu. Kita bahas di akhir nanti. Saya contohkan di akhir. Kita lanjut dulu ke permission. Permission. Oke. Permission itu yang muncul di LMS. Dengan format panjang. Yang di depan ini. Ini permission nih. Yang rwx itu r-nya read. Permission untuk membaca. W untuk write. Kemudian x untuk execute. Kalau directory x itu berarti permission untuk masuk ke directory tersebut. X. Kalau untuk file biasa x berarti untuk execute. Misalnya file baru.txt ini saya usernya. Bisa read write. Bisa baca. Bisa tulis. Kemudian. Yang satu grup. Itu cuma bisa membaca. Kemudian. Orang lain. Cuma bisa membaca juga. Jadi kalian kalau mau baca file saya yang baru.txt ini bisa. Atau misalnya saya punya di home itu kayak gini. Ada file hello.c. Misalnya saya list dulu permissionnya. Nah kalau kalian mau baca file hello.c ini bisa. Karena permission untuk other itu boleh dibaca. Boleh read. Jadi silahkan dibaca pakai apa ya. Pakai cat aja deh. Cat. Ini untuk mencetak isi file. Pakai path absolute kalau kalian. Nah isinya ini. Narisnya sama. Oke itu untuk permission. Misalnya saya mau membaca file orang lain juga bisa. Misalnya saya browsing ke. Home orang lain. Siapa nih yang mau di browsing nih. Home. Misalnya 38 ya. Siapa nih tau. 64.19.00.38. Ini. Saya udah masuk. Kemudian di list. Pakai long format. Yang. Bisa saya baca yang permission R nya ini. Nyala. Untuk other. Jadi ini ada 9 bit ya. Ini 3 bit pertama untuk usernya. Usernya ini. 0038. Kemudian 3 bit di tengah untuk yang satu grup. Ini nama grupnya. Kemudian. Yang 3 bit paling belakang untuk selainnya. Jadi selain usernya. Ini permission nya bisa read. Kayak gitu. Jadi saya bisa baca yang aa.syn. Misalnya saya cat aa.syn. Nah ini saya bisa baca. Nah supaya orang lain gak bisa baca file rahasia kita. Meskipun di hidden kan masih bisa di list ya. ls min. A l. Kayak ini kan masih bisa di list. Mana yang hidden nih. Supaya gak bisa baca bener-bener gak bisa baca. Itu permissinya di set. Misalnya punya file rahasia itu. bit yang R nya untuk order itu dimatikan. Supaya orang lain tidak bisa baca. Oke kita bahas di slide nya dulu. Permissian. Oke. Tiap file punya owner. Kemudian bisa diubah owner nya. Tapi cuma super user yang bisa. Owner nya itu ada di sini nih owner nya. Ini user. Ini group. Jadi file aa.c ini milik user 38. Kemudian miliknya group 38. Ini kalau file pribadi biasanya nama group nya sama. Dengan nama user. Jadi kalau kalian mau share ke group yang lain. Berarti admin nya bikin group baru. Kemudian file nya di set. Group owner nya. Group tersebut. Oke. Jadi ini usernya di sini nih. User owner. User group. Kemudian tiap file juga punya permission. Akses. Akses nya di depan sini. Kolom paling depan. Akses untuk user. User owner. Kemudian hakses untuk group owner. Kemudian hakses untuk other. Untuk selainnya. Kalau D itu apa Pak? Yang D ini tipe file nih. Kalau D directory. Kalau strip ya file biasa. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang di chat. Ada di chat apa nih. Nah ya ada. Linux nya bisa. Ya selalu. Yang Linux ini ada desktop nya kalau gak salah. Yang di R1. Kalau mau connect pakai SSH min apa ya. Min X. Kalau mau connect untuk aplikasi gue nya. Oke. Sampai mana tadi ya. Jadi ada tiga jenis user. User owner. Group owner. Others. Tiap user punya tiga jenis permission. RVX. Untuk file biasa. Read. Write. Execute. Execute ini khusus untuk program. Tapi untuk directory artinya beda. Untuk create itu untuk nge-list filenya. Jadi bisa di ls. Kalau gak ada R nya berarti gak bisa dilihat isinya apa. Kemudian untuk write bisa menambah dan mengurangi file. Bisa bikin file baru. Bisa menghapus file. Untuk X itu bisa masuk ke directory tersebut. Kalau X nya gak nyala berarti gak bisa CD ke situ. Oke untuk mengubah kepemilikan pakai ch-on. Tapi ini khusus untuk super user. Jadi kita lewat. Untuk mengubah mode permission pakai ch-mod. Ch-mod kemudian opsinya bisa pakai recursive. Untuk mengubah mode permission satu directory seisinya. Setelah itu parameter yang wajib adalah mode nya. Mode permission mau diapain. Mau diubah seperti apa. Ini di mode nya. Kemudian filenya. File yang akan diubah mode permission nya. Oke format nya bisa simbolis. Jadi misalnya kita ingin menghilangkan permission read untuk order. Berarti sininya user nya pilih O. Ini artinya pilih salah satu ya. Atau ya pokoknya pilih lah. Ini U untuk user. G untuk group owner. O untuk order. A untuk semuanya. On. Misalnya order mau dikurangi permission to create. Berarti O minus R gitu. Saya contohkan ya. Misalnya saya punya file keras ya. Yang gak boleh dibaca oleh siapapun. Kecuali root tentunya. Super user bisa apa aja. Oke. Yang new tadi. CD. New. Saya kosongkan dulu semuanya. R M. Min R. A. Y. Baru. S min A. Nah ini masih ada file secret kan. Walaupun secret ini cuma tersembunyi aja. Tapi gak rahasia. Karena masih bisa dibaca oleh orang lain. Nah misalnya saya mau filenya benar-benar rahasia. Ya orang lain gak bisa baca. Yang order. Itu gini. CH mode. Kemudian. Usernya siapa? Order. Terus diapain. Bisa dikurangi. Bisa ditambahkan. Permission. Atau bisa di set. Nah exact. Jadi ada operatornya ada tiga. Ditambah. Bisa dikurang. Atau di set. Pakai sama dengan. Setelah itu permission yang ingin diubah. Ubah. R, W, atau X. Ini kombinasinya nih. Bisa masuk. Saya mau ngubah readnya. Biar mati readnya. Kayak gini. Yang untuk user author. Itu kurangi permission readnya. Terus nama filenya. Oke. Sudah. Terus kita cek. L, S, min, L untuk file secret. Nah ini. Yang author sudah mati nih. Jadi orang lain nggak bisa buka file secret ini. Kayak gitu. Untuk mengubah permission. Oke. Kemudian yang biasa lagi kalian dapat download file dari internet. Dan file XC ya. Harusnya bisa dijalankan tapi nggak bisa jalan. Nah tinggal ditambah permissionnya. Jadi CH mode. Tambahkan permission untuk X. Kalau di depannya nggak ada user, nggak ada group, nggak ada author berarti ini semuanya. Kalau nggak ada pilihan usernya yang mana, itu sama dengan semuanya. Semua ditambahkan permission X. Sebenarnya file yang secret tadi bisa dijalankan. Kayak gini. Supaya bisa di execute. Kita cek lagi. Pakai L, S, min, L. Nah. Neda bisa di execute. Cuma untuk execute harus bisa R juga. Jadi untuk author percuma nih. Bisa execute tapi nggak bisa baca file-nya. Dia mau jalanin apa gitu. Jadi X itu biasanya bareng dengan R. Oke. Ada yang mau nanya? Silahkan. Nabil. Pak. Ini kan saya masuk ke punya bapak nih. Yang new. Ini secretnya masih bisa kebaca, Pak. Coba sekarang. Kalau pakai min A bisa, Pak. Kelis. Tapi dibacanya pakai cat, misalnya. Terus secret. Isinya. Baca isinya. Terus baca isinya. Makanya saya. Dia malah ngebukain file baru gitu ya, Pak. Kayak gini. Untuk ngelis isinya. Cat. Secret. Ini. Ini. Ini belum ada isinya ya tadi. Coba saya. Tambahkan isinya dulu. Editor. Secret. Sport. Rahasia. Oke. Write out. Exit. Control X. Save. Yes. Bakal di saya kan bisa nih. Cat. Nah. Ini isinya nih. Tadi kamu gimana? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nama filenya masih bisa di list. Karena permission directory-nya kan bisa di list. Bisa di list. Tapi isi file ini nggak bisa dibaca. Karena tadi yang permission read-nya udah dimatikan untuk author. Nah. Oke. Ini file biasa ya. Jadi harusnya nggak bisa dieksekut. Untuk menghilangkan eksekutinya. CHMOD. MinX. Nama filenya. Bisa pakai mode simbolis. Ini yang lebih enak dibaca. Bisa pakai mode octal. Mode octal tuh. Kalau rip itu nilainya 4. Berarti itu 2. Eksek itu 1. Berarti kalau RWX nyala semua itu 7. Kalau RW berarti 6. Dan seterusnya. Ini kayak 1, 1, 1 itu 7. 1, 1, 0 itu 6. Dan seterusnya. Jadi di octalkan. Misalnya saya pengen. Yang secret ini RW. Kemudian yang lainnya mati. Kalau pakai mode octal kayak gini. RW berarti 1, 1, 0, 6. Kemudian yang grup mati semua. Berarti 0, 0, 0. Yang other juga 0. Oke, mode 600. Oke. Nanti di. Risk permissinya jadi kayak gini. Jadi RW strip. Ini 6. Ya kan. 1, 1, 0. Kemudian strip strip strip. 0, 0. Itu 0. Dan seterusnya. Kita yang paling ekstrim. Biasanya kalau belum ngerti Linux. Kemudian ada error. Permission denied. Itu permissinya di on-in semua. Cihamot 777. Kayak gini. Jadi bisa semuanya. Bisa RWX, RWX, RWX. Walaupun orang lain bisa. Read, write, execute. Tapi nggak aman nih. Jadi kalau RWX, other bisa W. Berarti orang lain bisa menghapus file saya. Kan W kan bisa modif. Nah modif itu termasuk menambahkan atau menghapus. Silahkan kalau mau menghapus nih file ini. Semua orang bisa. Jadi ini permissinya untuk. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Coba lagi, coba lagi. Nggak bisa, Pak. Eh masa sih. Teorinya sih bisa. Kalau di directory-nya, bentar. Maaf, kalau untuk menghapus permission directory-nya. Jadi permission di directory ini. Ls.minl. Ini. Hey, gimana ya. Untuk menampilkan directory new ini. Nah nih, directory sekarang kan ini. Directory new ini permission-nya yang W-nya mati. Tadi saya saling uang berarti. Berarti untuk menghapus itu directory ini. Bagian directory. Kalau W berarti bisa menghapus file. Kalau yang W di sini, itu artinya bisa mengedit. Bisa memodif. Tapi nggak bisa menghapus. Untuk mengedit, bisa pakai editor. Oke. Jadi yang W di sini, ini tiap orang bisa mengedit. Tapi nggak bisa hapus ya. Kalau hapus yang directory-nya tadi. Kita balik lagi ke sini. Jadi untuk permission di file, W itu untuk menulis. Jadi ya menulis di filenya. Di modif filenya isinya. Tapi kalau menghapus, itu harus punya permission W untuk directory-nya. Directory file itu berada. Oke, untuk mengedit filenya bisa pakai editor ini. Kemudian nama filenya. Nah, ini ada mengedit nih. Halo-halo. Terus, ya ada ketikan. Apa? Modifnya. Kalau sudah selesai. Harusnya kalau di terminal bisa langsung ctrl O. Tapi di sini nggak bisa nih. Ctrl O di RStudio berarti open file. Alternatifnya ctrl X. Jadi setelah selesai ngedit, itu pencet ctrl X. Kemudian save atau tidak. Nggak bisa di klik ya. Ketikan Y untuk yes. Kemudian nama filenya agar tetap sama. Yaudah di enter aja nih. Langsung di enter. Nah, gitu. Untuk melihatnya bisa pakai cat. Jadi semua orang bisa memodif file ini. Termasuk menghapus semua isinya. Dikosomin semuanya kan bisa diterangkit. Isi filenya. Itu ya sama aja dengan menghapus filenya. Tapi cuma tinggal nama. Oke. Kemudian. Tadi ya ada dua format. Format simbolis seperti ini. Misalnya kita pingin filenya bisa dibaca oleh semuanya. Dibaca saja. Termasuk pemiliknya. Jadi A sama dengan R. Semua sama dengan R. Kita kalau pakai mode oktal, pakai gini. 4, 4, 4. Jadi ini 1, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 4. Oke. Perhatian sama ada di new LMS juga linknya untuk permission. Silakan dicoba. Kemudian ada link. Nah kalau copy kan berarti kita menduplikasi file. Kalau cuma mau menghemat penyimpanan bisa pakai link. Jadi cuma di-refer nama filenya. Ini itu symbolic link, soft link. Mengacu pada nama file. Atau bisa di-refer ID-nya. ID file. Yaitu hard link. Nah untuk hard link ini lebih robust. Karena perubahan nama file tidak berpengaruh. Maksudnya file yang asli mau diubah namanya itu nggak akan mengeruh. Linknya tetap valid. Harus di dalam satu partisi. Karena tiap partisi itu punya indexing yang berbeda. Karena dia mengacunya kan ke ID nih. ID file itu di index node. Tiap partisi kan punya formatnya sendiri-sendiri. Tiap partisi punya indexnya sendiri-sendiri. Jadi hard link tidak bisa antar partisi. Oke. Yang kedua symbolic link. Ini mengacu ke nama file. Kelemahannya adalah kalau file aslinya namanya berubah. Nanti filenya jadi linknya jadi broken. Broken link. Kelebihannya bisa lintas partisi. Kemudian bisa nge-link ke directory. Karena dia berdasarkan nama file. Oke. Perintahnya cuma satu. LN untuk link. Kemudian opsinya mau hard link. Kalau hard link nggak ada opsi. Kalau mau soft link atau symbolic link. Pakai min-s. Jadi LN file aslinya. Targetnya. Kemudian nama linknya. Oke. Saya contohkan. Ada apa ya. Ada secret tadi ya. Saya copy dulu deh. Copy. Secret. Biar kelihatan. Terus misinya. Dari awal aja ya. Biar sama. Ini. Saya hapus lagi deh. Coba biar sama. Touch. Kemudian. Suatu file. file. Ada txt. Maksa gitu sih. Ada txt. Terus kita coba ls min l. Kemudian untuk mengecek suatu link. Kalau link kan berarti isinya sama. Kita edit di satu file. File yang lain ikut teredit. Itu sifat dari link. Ini saya isi dulu dengan text. Itu. Below. Masukin ke. Ada txt. Oke. Kita cek isinya. Terus kita buat link. Pakai ln. Targetnya. Ini yang file aslinya. Kemudian. Nama linknya. Begini. Ini yang hardlink. Kemudian kita cek di ls min l. Haciri dari hardlink. Nanti nomor linknya nambah. Yang ini. Di dua. Jadi file a.txt itu dia punya link. Jadi dia punya link. Ada file yang lain. Jumlahnya berapa ada dua. Jadi file kembarannya itu ada dua. Kalau kita bikin link lagi dengan file a yang sama. Filenya c. Jadi kayak gini. Di ls. Nah nanti file a itu punya tiga kembaran. Kayak gitu. Ini jumlah linknya. Atau jangan di direktor ini deh. Jadi saya bikin link lagi. Kita direktori atasnya. Di. Nah saya list lagi. Jadi file a ini punya empat kembarannya. Nah gitu. Jadi kalau ada jumlah linknya lebih dari satu. Berarti dia punya kembaran hardlink di tempat yang lain. Jadi kalau file a saya hapus itu masih ada yang lain. Jadi kalau saya hapus file a nanti linknya akan turun. Jumlah linknya. Jadi linknya jadi tiga. Oke terus file yang di link itu isinya sama. Jadi mau di. Lihat yang isi B itu sama. Isi C juga sama. Isi yang D tadi juga sama. Terus untuk hardlink yang menyambungkan antar file itu adalah ID. ID dari filenya. Atau nomor indeksnya. Ini kan. Untuk menampilkan ID pakai ls main i. Main li biar formatnya panjang. Ini ID-nya nih. Jadi file B dan C itu di hardlink sama. Karena ID-nya sama. Cuma di directory aja. Namanya beda. Tapi dia merefer ke ID yang sama. Terus dia punya kembaran tiga. Salah satunya yang C. Terus yang lainnya adalah yang tadi. Yang D. Namanya D. Di folder luar. Sini dan sini. Nah tiga nih. ID-nya sama. Kemudian kalau saya edit salah satunya. Salahnya editor. Yang file yang D yang di luar. Satu, dua, tiga. Yes, enter. Lagi. Ini dah teredit. Sudah saya tambahkan tiga kata di belakang. File kembarannya juga isinya sama. Nah ini yang B dan C. Itu yang link. Jadi untuk menghemat penyimpanan. Misalnya kita butuh dua file di tempat berbeda. Pakai link. Pakai link saja. Link aja. Terus ini berdasarkan index. Jadi kalau lintas partisi tidak bisa. Dan untuk directory juga tidak bisa. Untuk yang hardlink. Yang kedua adalah softlink. Untuk symbolic link. Jadi dia merefernya ke nama file. Ada B dan C. Jumlah hardlink-nya tiga. Oke saya bikin yang softlink-nya. Ln-s. Sumbernya dari B. Kemudian saya buat file baru E. Nah yang symbolic link ini tidak akan menambah jumlah link yang di sini. Karena yang E ini adalah file baru. File baru dengan ID yang berbeda. Isi file-nya apa? Isi file-nya adalah nama file yang dia rujuk. Isi file-nya kayak gini. Jadi file ini berupa link. Isinya adalah dia menunjuk ke B.txt. Ini tipenya adalah link. Kemudian dia ID-nya berbeda. Bisa dicek ls.min.li. Nah ID-nya dia berbeda. Kemudian dia tidak akan menambah jumlah hardlink yang di sini. Oke. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalau symbolic link. Kalau file aslinya berubah nama. Ini jadi broken nih. Jadi saya ubah nama B.txt jadi B besar. Ini kan sensitif kalau di Linux terhadap case. Terus saya list lagi. Nah ini jadi broken link. Jadi E dia merujuk ke B. Tapi yang file B.txt ini sudah tidak ada. Jadi ini broken link. Untuk yang hardlink itu tidak masalah. Karena dia nge-refernya bukan ke nama tapi ke ID. Jadi mau namanya berubah juga tidak masalah. Mau dipindah-pindah juga tidak masalah. Oke. Itu untuk link. Ada hardlink. Ada symbolic link. Bergantung penggunaan ya. Kalau butuh link ke beda partisi berarti ya harus pakai symbolic link. Mau nge-link ke directory. Bikin link ke directory. Bikin link ke directory. Ya harus pakai symbolic link. Selainnya saya sarankan pakai hardlink. Lebih robas terhadap perubahan nama file. Oke. File stream. Ini ada tiga file utama yang terbuka. Kalau suatu proses berjalan itu otomatis dia punya tiga file ini. Jadi file nomor 0 itu stdin, standar input, masuk. File nomor 1 itu stdout, keluar ke layar, keluaran. Kemudian yang file nomor 2 adalah std error. Ini keluaran juga tapi berupa error. Kemudian kita bisa menyambungkan keluaran dari proses 1 ke proses berikutnya dengan pipe. Ya kayak kita buat semacam pipa nih pipe. Jadi karakternya pakai karakter pipe. Nah kita bisa menyambungkan dari perintah pertama. Ini outputnya akan dimasukkan sebagai masukan dari perintah berikutnya. Misalnya ini kalkulator ya. Nah coba aja nih. Ada BC nggak disini? BC mau ada 2 tambah 5, 7, ctrl, D. Oke itu yang interaktif. Kita bisa juga langsung pakai e-conic. 2 tambah 5 kalau di e-conic kan gini. Nah itu kita mau sambungkan ke program kalkulator. Ini namanya BC nih kalkulator. Jadi output dari e-conic akan masuk sebagai input ke BC. Kalau dibalik nggak bisa nanti 5 tambah 2. Dibalik ininya urutan teksnya. Contoh di slide-nya. Oke ini bisa disambungkan lagi. Jadi bisa panjang nih pipe-nya. Pipeline. Kemudian redirect. Nah untuk menyimpan output suatu program ke file kita pakai redirect. Atau menyimpan ke file outputnya atau memasukkan inputnya ke program. Nah ini karakternya. Untuk menyimpan ke file pakai panah ke kanan. Contohnya kayak gini. Eko 2 tambah 5. Nah kita mau bikin file baru yang isinya 2 tambah 5. Nanti masukkan ke file baru. Misalnya add.txt. Ini. Itu untuk redirect. Aslinya kan seperti ini nih. Outputnya di layar. Nah kita mau arahkan outputnya ke file. Pakai apa? Pakai operator redirect. Jadi diarahkan ke file. Kayak gini. Jadi. Tanah ke kanan. Kemudian nama file. Misalnya nama file baru atau nama file yang sudah ada. Kalau file sudah ada itu akan ditimpa. Jadi misalnya tadi. Add.txt isinya adalah 2 tambah 5. Kalau saya ginikan lagi. 2 tambah 7 misalnya. Kemudian redirect ke output. Kemudian ini nama filenya add.txt sama. Dan sudah ada isinya. Dia akan ditimpa. Nah sekarang add.txt isinya 2 tambah 7. Kalau mau nambah di bawahnya. Pakai redirect yang 2 kali. Yang ini. Yang append. Jadi. Masukkan ke file. Tapi disambungkan ke bawah. Jadi. Begini misalnya 2 tambah 5. Append ke file. Add.txt. Nanti isi filenya ada 2 baris. Oke. Itu untuk yang redirect. STD out. Redirect keluaran. Dimasukkan ke file. Kalau lanjut ke program lain kan pakai pipe. Kalau lanjutnya disimpan ke file. Pakai yang redirect ini. Panah ke kanan. Oke. Kebalikannya bisa redirect. Masukkan. Jadi misalnya kita punya program yang membaca input dari user. Kayak dulu di algor. Kita bisa bikin file untuk test case-nya. Bikin file untuk test case. Kemudian masuk ke program. Misalnya programnya bc. Kemudian masukannya adalah file. Add.txt ini. Nah ini. Jadi isi file. Add.txt yang 2 tambah 7. 2 tambah 5. Ini masuk ke program bc. Panahnya ke kiri. Ke arah programnya. Kemudian kita bisa gabungkan ini. Misalnya masukannya file. Add.txt. Kemudian outputnya mau kita simpan ke file juga. Ini kan outputnya di layar. Kalau mau kita simpan ke file, lanjut redirect ke output ke file. Redirect output ke file. Misalnya saya beri nama result.txt. Ini. Nah di layar nggak ada keluarannya. Karena keluarannya udah diarahkan ke disimpan ke file. Coba lihat cat.res.txt. Nah di sini. Oke itu untuk redirection. Ini bisa macam-macam ya. Manual kalau mau kita redirect. Ini kan manualnya panjang. Bisa kita simpan ke file. Misalnya mau kita cetak. Ya silahkan. Redirect ke file. Baru filenya dicetak. Kalau dilihat filenya. Get.txt. Nah ini si file-nya nih. Kemudian edit pakai editor. Ini bisa di-edit. Oke itu untuk redirection. Kemudian selain std in, std out. Ada std r. Kalau ada error. Bisa di-redirect ke suatu file. Jadi error itu akan ditampilkan di layar. Kalau kita mau simpan errornya ke suatu file. Misalnya untuk logging. Kita bisa redirection pakai angka 2an. 2 kemudian panah ke kanan. Nah ini khusus untuk std error. Oke itu aja untuk materinya. Lumayan panjang. Sampai jam 5. Kemudian untuk tugasnya. Silahkan dicoba. Tugasnya yang di sini. Oke ini coba aja dulu. Ini servernya S1. Ini sama dengan R1. Silahkan di pake link ini bisa. Atau mau pake R1 juga bisa linknya. Ini kan R1 pake RStudio. Kalau yang S1 itu. Ya tampilan apa adanya. appps cs.tpb.hc.id. Slash sh. Nah ini shell nih. Ya kayak gini. Sama sih shell aja. Nggak ada fitur apapun. Nah sama nih R1 nih. Cuma nama domainnya saya buat 2. Terus buat directory public HTML di home Anda. Mana tadi ya. Nah harus nih saya. Share dulu biar. Nah. Yang pertama login. Ini bisa pake R1. Sama saja. Jadi yang di sini tuh sama nih. Dihilis juga sama nih. Isi filenya. Tadi ada file. P-directoring new. Isinya juga sama. Ini server yang sama. Kemudian bikin directory. Public HTML. Ini web root untuk tiap user. Ini. Nah ini karena saya sudah buat. Ini ada error nih. Mau buang error bisa kayak gini. Errornya misalnya disimpan ke suatu file. Jadi di redirect yang stdr itu nomor 2. Atau errornya mau dibuang ke black hole. Bisa dibuang ke dev null. Sudah gak ada error. Jadi errornya dibuang ke dev null. Oke. Oke. Jadi langkah kedua nih. Mkdir public HTML dipastikan di directory home. Home kalian ya. Jangan home yang di atas. Home di atas. Permission denied. Kemudian salin file ini. Yang pariw.atml. Index data.tml ke directory public HTML. Pakai apa? Pakai cp. Public HTML. Kayak gitu. Kemudian silahkan di edit. Edit title-nya. Jadi ganti name dengan nama. Name dan nama. Dipakai editor. Di public HTML. HTML index. Tahu HTML kan ya. Edit aja title-nya. Ini kan nanti yang muncul di. Kayak. Di title windows-nya. Seperti ini. Kemudian. Edit header-nya. Header-nya tuh. Di sini masih penyakit. Divitis ya. Pakai div. Gini. Ini HTML tahun berapa nih. Header-nya biasanya di H1. Ini gak pakai header nih. Nah ini APA C2 Ubuntu Voltage. Ganti dengan nama kalian. Kemudian kalau sudah jangan lupa disimpan. Simpannya kalau di sini. Control O. Atau Control X. Biar sama Control X aja. Jadi langsung exit. Ditanyakan apakah mau disimpan. Yes. Di sini ditanya lagi namanya apa. Ini defaultnya namanya sama. Enter aja langsung. Udah. Oke. Untuk melihatnya. Di link yang di bawah sini. Untuk melihatnya. S1. APPS. Dan seterusnya. Slash. Kemudian tilde. Kemudian nama user. Nama user kalian berarti NIM. Jadi ini ubah dengan NIM kalian. Ini yang punya saya tadi. Yang saya edit tadi. Ini yang punya saya nih. Terus ini yang di header. Kemudian yang title yang muncul di atas ini. Ini titlenya. Oke. Itu aja. Ada pertanyaan untuk tugasnya. Mau nanya pak. Itu maksudnya yang public.atml di home kita. Dimananya pak. Tama login pastikan ke home kan ya. Jadi pastikan di pwd itu home kalian. Nah ini. Slash home slash name. Atau di sini tilde. Perintahnya kan. Buat directory public.atml di home kalian. Jadi pastikan di home dulu. Baru bikin directory. Namanya public.atml. Begitu. Nanti kalau misalnya udah di copy. Indexnya bisa kebuka pak. Iya bisa kebuka. Saya coba ya pak. Saya coba. Pokoknya kalau udah ada public.atml. Itu bisa dibuka di web. Editor sama nano sama aja itu alias. Jadi alias aja. Yang mau tantangan bisa pakai VI. Nggak bisa keluar. Jadi editarnya macam-macam kalau di sini. VI ada. Nano ada. Nah nano itu sama dengan editor aliasnya. Nabil udah bikin. NIM berapa? Nggak pak. G64. G64 berapa? Coba di chat. Nggak fokus. G64.19.0034 pak. 034. Iya juga bisa. Napa nampaknya nggak nanti. Udah bikin public.atml kan ya. Ini berapa bisa di install dong Pak, kayak misalnya install WordPress di sini Pak Bisa, ini kalau nggak ada, jadi index.tml itu konvensi ya Jadi kalau di dalam directory ada index.tml maka itu file yang akan ditampilkan Kalau nggak mau tampil defaultnya kayak gini itu di rename aja, jangan index.tml Sampai saya ke cdpublic.tml Ini indexnya jangan dikasih nama index karena dia akan tampil duluan Kalau mau tampil list directory-nya yang indexnya diganti nama file-nya Apa ya, depan gitu aja lah, saya bingung ngasih nama Emv, nama file aslinya, index Nah dah, terus Saya ke directory webroot, nah ini Kalau nggak ada indexnya berarti yang ditampilkan list directory Ini yang tadi saya edit nih, saya ubah namanya Oke, kalau mau install WordPress bisa Cuma butuh database, nanti hubungi saya nih Ini WordPressnya nih Pak itu tadi, masukin gimana Pak yang itu Yang mana Nah yang ini gimana cara kesininya Pak Caranya adalah Nama file-nya jangan ada yang namanya index Di rename dulu Kalau ada yang namanya index Itu akan ditampilkan Karena index itu halaman depan Ini saya rename jadi depan.tml Jadi kan di sini nggak ada file index nih Nanti akan ditampilkan list Isi file Oh iya, udah bisa Pak Makasih Pak Kalau save di editor gimana Pak tadi Save-nya Exit aja langsung Jadi Bentar ya Kalau pakai RStudio nggak bisa kontrol soalnya Kalau di sini bisa nggak ya Saya coba ya editor Ini kan editornya Kalau sudah selesai harusnya Control O Ini untuk save Write out Saya nggak bisa juga Jadi Alternatifnya Control X Jadi kita exit Misalnya saya ngedit Saya bisa Pak Control O-nya Saya malah nggak respon ya Saya contohkan di sini deh Editor depan Ini kalau sudah selesai ngedit Misalnya saya tambahkan text di sini Harusnya kan Control O nih Tapi karena di RStudio Control O itu sama dengan open file Ini Control O Bendrop dengan shortcutnya Pakai yang exit Control X Control X Nah Control X Nanti dia akan konfirmasi Mau disimpan atau nggak Kita mau simpan berarti Klik yang Y Bukan klik ya Pencet Y Terus enter Jadi Control X Y enter Pak ini bisa diinstall SSL nggak Pak SSL Bisa Cuma Saya yang harus Ininya Apakah Let's Encrypt ya Bisa sih Langsung Pak Langsung gimana SSL Kalau di lokal Ya cuma diakui di lokal saja Kalau untuk mau berlaku global kan Kita harus punya Ini CA CA itu apa ya Pokoknya yang Pusatnya lah Biasanya yang gratisan Pakai Let's Encrypt Oh seolah ini domainnya S1 gitu ya Pak Enggak masalah Kalau SSL kan kita bisa Generate sertifikat sendiri Cuma nggak diakui Di Oleh Yang lain Untuk yang Sertifikat yang diakui Itu yang harus dikeluarkan Dari CA Salah satunya yang gratisan Ini Let's Encrypt nih Sertifikat SSL gratis Ini untuk HTTPS Biar ininya HTTPS Webnya Oke Pak Ini kalau tugasnya Sudah selesai Diapain Pak CA Certificate Oh sudah selesai Sudah Biarin aja Nanti saya List aja Saya list Sudah Sudah bikin Folder itu Atau belum Oke siap Ini udah exit CD Titik-titik Face-nya tinggal gini LS Home Sengahnya kan User kalian kan Terserah Bintang terserah Terus Sudah bikin Public HTML Sudah belum Ini aja Nah Ini yang udah bikin Ada berapa nih Sudah bikin Ada yang udah bikin Belum bikin File index Dan seterusnya Nanti tinggal di Tinggal di Extract aja Ini namenya nih Yang udah siapa Yang belum siapa Mungkin itu aja ya Untuk hari ini Lumayan panjang Untuk tugasnya Kalau ada Masalah Silahkan ditanyakan Di grup Atau Kalau masih Kurang jelas Ikutan yang Traktikumnya besok Oke Sampai sini aja Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih